Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube Gusti Eka Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya Di kesempatan video kali ini, saya akan mencoba melatih lagi burung jalak kebu Anakan saya ini teman-teman Ini saya coba melatih si polo dulu Ini anakan jantan teman-teman Ini beluk, ini sesudah Sebelum saya latih, saya kasih makan dulu ini, sampai kenyang dulu teman-teman Jadi saya melatihnya tidak pakai jangkrik atau pakan yang lainnya Saya coba lakukan seperti itu kawan-kawan Ini hanya pakai siulan dan panggilan saja teman-teman Nah, ini si polo sudah mau ngikut kawan-kawan Nah, burung terus mengikuti langkah kaki saya ini teman-teman Ini saya biasakan menyebutnya dengan polo atau poli Polo untuk yang jantan, poli untuk yang betina Dan saya coba lakukan dengan cara memanggil dan bersiul juga Agar untuk membiasakan si burung ini teman-teman Burung jalak kebo ini sangat mudah jinak sekali kawan-kawan Bila dibandingkan dengan jenis burung-burung yang lain Jadi untuk semua jenis-jenis jalak-jalaan Dipastikan bisa jinak seperti ini kawan-kawan Nah, dia mencoba menuju Mencoba sedikit terbang ini Ini masih belum bisa terbang jauh teman-teman Hanya sedikit-sedikit saja Sisanya berjalan Nah, saya coba ajari untuk memanggil Dengan cara memanggil teman-teman Si polo ini sudah terbiasa dengan panggilan siulan atau nama panggilan polo kawan-kawan Kalau untuk si poli jalak kebo betina Masih belum bisa seperti ini kawan-kawan Nanti saya coba latih Apa kira-kira bisa seperti polo ini Si jantan sama si betina ini sangat jauh berbeda ke taraf kejinakannya teman-teman Lebih jinak yang polo atau yang jantan Dia mencoba Meminta makan ini Minta diloloin teman-teman Nah, disini saya melakukan latihan ini dengan anak saya Nah, anak saya saya suruh untuk mengawasi kucingnya kawan-kawan Sekali saja ada kucing Nah, ini saya coba panggil-panggil Yang lebih responsif yang jala Jala jantan kawan-kawan Dan ini saya mencobanya Saya lakukan di outdoor Atau di luar ruangan Untuk video yang kemarin Saya coba lakukan di dalam ruangan teman-teman Ini saya coba sedikit-sedikit di luar ruangan Burung selalu mengikuti langkah kaki saya ini teman-teman Latihan ini saya lakukan setiap hari supaya untuk membiasakan burung Burung jalak kebo ini supaya lebih jinak lagi kawan-kawan Ini maksud tujuan saya Jadi tidak selalu saya kurung di dalam sangkar teman-teman Nah, ini untuk yang poli Yang poli ini Dia Saya coba panggil-panggil Dia sudah mulai mengikuti polo Tapi tidak seperti polo teman-teman Nah, si poli Nah, itu Dia kebingungan mencari si polo Dia selalu mencari temannya Nah, dia mencoba mencari Oke, nah Dia selalu mencari Nah, ini si polo Nah, ini si poli Mungkin bagi teman-teman yang tidak suka memelihara binatang seperti anjing atau kucing Ya, ini mungkin jadi solusi penghilang stress teman-teman Kalau saya lebih suka memelihara burung daripada kucing atau anjing atau binatang yang lainnya Kalau untuk lebih jinak mungkin burung Burung jalak kebo ini solusi dari Dari semua jenis burung yang mudah untuk dijinakkan teman-teman Nah, ini saya coba panggil-panggil Mungkin sudah capek Ya, mungkin dia sudah butuh istirahat Oke, teman-teman Cukup sekian dulu untuk video kali ini Inilah keseruan hari ini teman-teman Oke, kita sambung di video selanjutnya Sekian, terima kasih dan Maturnon Dadah Sampai jumpa